Misalnya ya, kita mencela orang tua teman kita Eh bapak kamu begini, bu kamu begini, kita celah Kemudian dia balas celahan itu Tapi bapak kamu begini, bu kamu begini Maka dosa orang yang membalas celahan kita tadi Itu lebih sedikit daripada dosa kita Kenapa? Karena kita mencela dia Menyebabkan dia mencela kedua orang tua kita Jadi kita dosanya dua disitu Kita mencela dia, itu dosa pertama Dosa kedua, kita menjadi sebab orang tua kita dihina Sedangkan yang membalas tadi dosanya cuma satu Yaitu dosa menghina kita Sedangkan orang tuanya Orang tuanya Itu dicela bukan karena dia, tapi karena kita Jadi dosanya lebih sedikit Jadi kalau ada orang mengejek orang tua orang lain Lalu orang lain tadi membalas dengan mengejek orang tua kita Maka dosa dia lebih sedikit daripada dosa kita Kita lebih banyak Atau mungkin tiga Dia dua dosa, kita tiga dosa Yang jelas kita lebih banyak dosanya Karena kita menjadi sebab terjadinya Seperti itu Maka sekali lagi ini hal yang harus kita perhatikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya